Sambut Hari Raya Idul Fitri, Pertamina menyelenggarakan mudik asyik Pertamina 2024 yang berangkat pada 3 April dari parkir timur Senayan, Jakarta. Mengusung tema energi kebersamaan, Pertamina menyasar 17 kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk 4.000 pengudik. Pendaftaran mudik asyik bareng Pertamina berlangsung sejak tanggal 21 sampai 27 Maret 2024 melalui online. Besarnya antusiasme masyarakat terlihat dari cepatnya kuota terpenuhi. Sembari menunggu keberangkatan, peserta mudik asyik Pertamina 2024 dapat menikmati fasilitas hiburan dan kesehatan yang tersedia di area tunggu. Seperti kursi pijat, fasilitas potong rambut, serta jasa perapihan kuku terutama untuk pemudik wanita. Area tunggu pemudik juga ramah untuk ibu dan anak, ditandai dengan tersedianya area bermain untuk anak dan ruang laktasi untuk ibu menyusui. Pertamina juga menyediakan suvenir yang dapat dimanfaatkan pemudik selama di perjalanan, salah satunya bahan bacaan anak dari Balai Pustaka. Dalam menunjang kegiatan mudik asyik ini, Pertamina juga telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang dapat dimanfaatkan seperti ruang laktasi ibu dan anak, musola, tindak aktivitas untuk anak, untuk orang dewasa, serta berbagai hiburan dan tentu saja buah tangan dari kami yang berupa souvenir yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan selama di perjalanan. Armada bis yang diberangkatkan Pertamina berjumlah 86 unit dengan total 4.000 kursi. Tujuan mudik gratis Pertamina tahun ini adalah 17 kota yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kuna memastikan keamanan dan keselamatan, Pertamina bekerja sama dengan Damri untuk penyediaan armada terbaik. Pengembudi bus mudik asyik juga telah diperiksa kesehatannya oleh tim medis Pertamina. Program ini sebagai refleksi atas tagline Roma dan Pertamina tahun ini yaitu energi kebersamaan. Untuk berbagi dengan sesama dan tentunya menjadi komitmen dari seluruh BUMN sebagai bagian penugasan dari Kementerian BUMN dalam mendukung penyelenggaraan arus mudik yang kondusif Dan tentunya dengan mengedepankan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, tidak hanya untuk pemudik namun juga untuk kepastian bahwa supir yang menghantarkan Bapak dan Ibu ke tempat tujuan telah melalui screening yang lengkap dan juga bus yang digunakan adalah bus-bus yang memang telah disiapkan dengan baik agar terkita perjalanan yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh pihak. Masyarakat yang jadi peserta mudik mengaku senang mengikuti mudik Asyik Pertamina 2024 Langkapnya fasilitas dan baiknya kualitas armada semakin memberikan kesan baik bagi para pemudik Pertama kita juga langsung registrasi cepat ya, terus langsung kita dapet kudibag sama kaos segala terus sama topi, terus ada mukena, ada sarung, banyak deh pokoknya sama tumbler ya Pokoknya di kudibag itu banyak isinya, pokoknya memuaskan deh Pertamina keren Mau kemana ini Ibu? Ke berbes Ya kalau kelihatannya gratis, dipikir orang kan ya paling cuma gratis ya apa adanya gitu kan Ternyata BUMN ya kita dapat merchandise, ada kaos, ada seperti topi yang saya pakai kayak gini Dan untuk pelayanan-pelayanan seperti game, ya pelayanan service It's okay, sebenarnya asyik banget sih sebenarnya Jadi saya pastikan bakal tahun depan mudik kayak gini orang pasti berminat lagi Bagus, lumayan nyaman, jadi membantu banget lah kalau buat anak-anak saya lagi main gitu loh Harapannya daripada Bapak dengan adanya mudik gratis ini, terus sudah lihat kendaraannya belum menurut Bapak gimana fasilitas? Kendaraannya sih cukup bagus, dan fasilitasnya bagus, cuma ditingkatin aja biar gampang semua bisa merasakan gitu yang mudik, yang belum dapet Oh pesannya sih komplit lah, ada play ground, ada pijit tadi, ada penur rambut, semua lengkap, iya bagus Udah ngeliat kendaraannya gitu juga gimana Pak? Kendaraannya juga bagus sih, banyak disini Lebih rapi ya tersusun ya disini semuanya Harapannya gimana Pak? Ya harapannya ya bisa dilanjutkan di tahun depan, karena banyak masyarakat yang terbantu juga Iya sangat membantu Kesiapan mudik gratis Pertamina juga dipantau langsung oleh para direksi PT Pertamina Persero Yang memeriksa langsung armada bus yang akan menghantar pemudik pulang ke kampung halaman Direksi juga berkesempatan berdialog dengan para pemudik untuk mendengarkan kesan dan harapan masyarakat Kita adalah kegiatan Pertamina tahunan ya Jadi mungkin tahun ini kita menghantarkan masyarakat baik umum maupun dari internal Pertamina kira-kira hari ini 4.000 orang Tahun lalu mungkin 3.600 ya, jadi naik 33% tahun ini Dan ini menjadi satu sumbang sih dari Pertamina ya Dalam mensukseskan mudik yang aman, nyaman dan tentunya menyenangkan dan asik gitu ya Mudik bersama menjadi acara tahunan Pertamina dalam menyambut Hari Raya Idofitri Kegiatan ini diharapkan semakin banyak menjangkau masyarakat sehingga kehadiran BUMN dapat semakin terasa bagi bangsa Dari Jakarta, Mirarah Malia, Indra Riantaro, Anggayosu, Tim Liputan CNBC Indonesia